Di episode kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya kalau teman-teman ingin punya website sendiri dengan biaya yang murah Lah, emang apa gunanya punya website? Di era digital seperti sekarang, konsumen itu sudah terbiasa mengecek segala sesuatu online terlebih dahulu Jadi, kalau teman-teman punya usaha sendiri, entah itu bisnis makanan, kerajinan, toko online, dan sebagainya Memiliki website itu bisa membuat bisnis kalian terlihat lebih profesional Ini terutama penting untuk teman-teman UMKM yang ingin go international Karena dengan punya website, pembeli dari luar negeri juga bisa melihat produk kalian Untuk teman-teman yang suka menulis, website juga bisa menjadi penghasil uang Karena kalau website-nya sudah ramai, kalian bisa mendaftarkan website tersebut ke Google AdSense Supaya bisa pasang iklan berbayar Kalau untuk website atau blog, tidak ada minimal jumlah subscriber seperti YouTube channel Asal website-nya sudah banyak dikunjungi orang Dan usia kalian di atas 18 tahun, serta kontennya bukan asusila atau melanggar hukum Kalian bisa coba apply untuk monetisasi Mau tahu gimana caranya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like Karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan Jangan lupa juga untuk klik berbagai link yang ada di deskripsi Karena di sana ada banyak informasi yang bisa membantu teman-teman mencari uang dan juga berhemat Oke, yuk kita lanjut lagi videonya Selamat menonton! Sebenarnya ada banyak sekali service provider yang bisa membantu teman-teman membuat website Tapi rata-rata mereka itu adalah host dari luar negeri Nah, di episode kali ini, saya akan membahas service provider yang berbasis di Indonesia Ini tentunya cocok untuk teman-teman yang tidak terlalu pede berbahasa Inggris Karena kalau ada apa-apa, teman-teman bisa minta tolong ke customer service-nya dalam bahasa Indonesia Selain memberikan support dalam bahasa Indonesia Niaga Hoster ini servernya juga cepat dan aman Dan dari segi harga juga cukup bersahabat Paket website-nya yang paling murah harga per bulannya itu Ya, kurang lebih beberapa kali makan siang lah Tergantung ya makan siangnya apa dan di mana Tapi, anggaplah itu sebagai investasi Karena teman-teman membuat website kan untuk lebih memajukan bisnis kalian Wah, tapi gimana mbak? Saya itu tidak terlalu paham teknologi Saya nggak bisa bikin website sendiri Tenang aja, dari Niaga Hoster ini sudah ada template-nya Mulai dari template untuk toko online Agen perumahan, tours and travel, berita, sekolah, perusahaan, dan sebagainya Itu sudah ada template-nya Kalian juga bisa lihat contohnya dulu Nih misalnya ya, ini adalah contoh untuk toko online Kalian bisa klik untuk lihat contohnya Sebagai seller, kalian bisa posting iklan barang beserta harganya Dan kalian juga bisa menampilkan testimoni dari customer Dan juga bisa menaruh link ke marketplace Kalau kalian juga punya toko online di sana Kalian juga bisa ganti view Kalau mau lihat website-nya seperti apa Kalau diakses dari laptop, tablet, atau HP Ini sangat penting karena banyak pembeli Yang akses dengan menggunakan handphone Kalau saya klik salah satu postingannya ya Bisa atur supaya pembeli bisa pilih warna, ukuran, dan sebagainya Kemudian bisa tambahkan barangnya ke keranjang belanjaan Jadi, apakah lo punya website online shop sendiri berarti tidak perlu jualan di marketplace? Oh, bukan gitu Kalau saran saya, tetaplah buka toko di marketplace juga Karena di sana trafficnya sudah lebih ramai Jadi, kemungkinan dapat pembeli tanpa bayar iklan tambahan itu lebih besar Punya website itu masuk akal kalau bisnis kalian sudah mulai stabil Dan kalian ingin memperluas bisnis Dan selain itu, website tersebut juga bisa menjadi toko backup Seandainya ada masalah dengan marketplacenya Karena pada kenyataannya kan Kita buka toko di marketplace itu istilahnya ya Kayak nebeng lah ya Jadi, kalau sampai kena masalah Dilaporkan, kena kasus, atau bagaimana Marketplace itu bisa dengan mudah menutup toko online kalian kapan saja Kalau kalian punya website sendiri, jadi lebih tenang juga Yang saya suka dari Niaga Hoster Templatenya cukup berbeda satu sama lain Jadi, bukan hanya sekedar beda warna Tapi fungsinya juga berbeda Misalnya, teman-teman kalau mau membuat blog Untuk didaftarkan ke Google AdSense Kalian misalnya bisa pilih template tipenya berita Tapi, berita disini bukan kayak koran ya Bisa aja kontennya misalnya tips untuk ojek online Tips CPNS, tips keuangan, dan sebagainya Kelihatan kan disini desainnya benar-benar beda sekali Dengan template yang untuk online shop Jadi, benar-benar disesuaikan dengan tujuannya Di bagian atas, kiri, kanan Ada berbagai menu artikel apa yang disarankan Kemudian, disini juga sama Kalian bisa ganti view untuk cek akan seperti apa websitenya Kalau diakses dari laptop, tablet, atau HP Selain itu, di Niaga Hoster juga ada template-template lain Misalnya saja untuk perusahaan, klinik kesehatan, agen perumahan, Toursen travel, dan masih banyak lagi Habis gitu, kalian tinggal pilih deh Mau template yang mana Soal harga juga cukup bersahabat kok Berikut adalah harga-harga paket yang ditawarkan oleh Niaga Hoster Sudah termasuk dengan web hosting, domain, dan sebagainya Untuk teman-teman yang tertarik Silahkan klik link di deskripsi ya Lagi ada diskon juga Kalau bisnis kalian gak cocok pakai template yang ditawarkan Dan mau dibuatkan website yang super spesial Bisa juga kok kalian minta yang custom made Tapi ya harganya juga beda ya Untuk alamat website, kalian bisa tentukan sendiri Ini contoh aja ya Misalnya saya mau membuat website yang namanya Tokobudi Tinggal dimasukkan aja untuk tahu apakah namanya masih tersedia atau tidak Dan berapa harganya Kalian juga bisa pilih nama belakangnya apa Misalnya .com, .co.id, .xyz, dan sebagainya Sebagai catatan, kalau teman-teman ingin websitenya punya nama domain Indonesia Ada ketentuan tambahan ya Ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan nama domain Misalnya saja, kalau websitenya mau nama belakangnya .co.id Maka teman-teman harus memberikan dokumen tambahan Berupa KTP, SIUP, surat kepemilikan merek, dan sebagainya Tapi kalau mau membuatkan website untuk lembaga yang belakangnya .ac.id Atau untuk sekolahan yang belakangnya .sch.id Persyaratannya akan beda lagi Begitu seterusnya Tapi kalau hanya .id saja tidak ada ketentuan tambahan Atau .xyz juga tidak ada ketentuan tambahan Jadi benar-benar tergantung kalian mau domainnya apa Informasi lengkapnya bisa dilihat di websitenya Niaga Hoster ya Lagi-lagi link ada di deskripsi Proses verifikasi dokumen itu membutuhkan waktu kurang lebih 1-3 hari kerja Disetujui atau tidak Itu semua tergantung kepada pengelola nama domain internet Indonesia Atau yang disingkat Pandi sebagai pihak yang berwenang Ada beberapa tips untuk memilih nama domain Yang pertama gunakanlah nama yang catchy yang mudah diingat Hindari cara eja yang aneh-aneh atau tidak biasa Karena nanti akan menyulitkan konsumen untuk menemukan website Anda Kemudian pilih juga nama yang konsisten dengan nama bisnis Anda di marketplace atau di sosial media Kalau Anda ingin berhemat dan dapat harga domain lebih murah Anda tidak harus memilih .com atau .co.id Sebenarnya masih banyak pilihan lain Seperti misalnya .online, .website Atau bahkan yang agak nyeleneh kayak .xyz Biasanya semakin nama domainnya tidak lazim Semakin murah juga harganya Kemudian jangan dengan sengaja menggunakan nama merek Nama artis atau nama perusahaan lain yang sudah terkenal Karena kalian itu bisa dituntut untuk masalah copyright Kalau kalian sudah punya website Pertanyaan selanjutnya adalah Gimana caranya supaya si website ini bisa menghasilkan uang untuk kalian Karena ya meskipun gak terlalu mahal Tapi kan tetap aja ya ada biaya bulanannya untuk bayar hosting, domain, dan sebagainya Jadi akan lebih baik kalau si website ini bisa menjadi alat pancing untuk mendatangkan uang tambahan Untuk mendatangkan traffic Kalau kalian punya budget beriklan Tentunya yang paling efektif adalah pasang iklan ya dengan cara berbayar Misalnya saja pasang iklan di Facebook Tapi kalau kalian mau mendatangkan traffic dengan cara organik alias tanpa keluar uang Ada beberapa cara yang bisa teman-teman coba Yang pertama Buatlah konten dengan menggunakan kata-kata yang dicari oleh search engine Supaya website kalian muncul ketika ada orang yang men-search sesuatu di Google Atau istilahnya kalian optimasi search engine-nya atau search engine optimization atau SEO Kemudian taruh juga link website kalian di berbagai social media dan marketplace Selanjutnya pastikan konten di website tersebut di update secara rutin Karena orang akan beranggapan website-nya tidak diurus dan perusahaannya gak jelas Kalau kontennya misalnya sudah dari 2 atau 3 tahun yang lalu tapi tidak pernah di update Kemudian cara lainnya adalah kalian bisa mencoba untuk aktif di berbagai forum sosial media Kemudian kalian bisa taruh link website kalian di bagian profile Tapi jangan langsung dipajang ketika kalian komen sesuatu ya Karena kalau salah-salah bisa dianggap spam oleh orang lain dan akun kalian bisa di-ban Kalau kalian aktif dan sering memberikan jawaban yang bermanfaat Biasanya ada kok sebagian pembaca yang terus jadi penasaran dan cek profil kalian Kemudian klik juga link-link yang ada di sana Oh iya, untuk teman-teman UMKM yang membuat website dengan maksud Supaya bisa mendapatkan partner bisnis dari luar negeri Tentunya jangan lupa konten websitenya harus dibuat dalam bahasa Indonesia Tapi juga harus menyediakan versi bahasa Inggrisnya Supaya mudah dimengerti Dan kalau kalian menaruh alamat email sebagai kontak di website tersebut Jangan lupa sering-sering di cek mailboxnya Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan Silahkan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi Jangan lupa juga untuk subscribe ya Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan Bye-bye